Tunggak pajak 250 miliar rupiah Mall Center Point di Medan Timur di segal pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara. Penyegilan terjadi karena mall yang berada di lahan seluas 3,1 hektare tersebut menunggak pajak sejak tahun 2011. Penyegilan ini dipimpin oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Bobby mengatakan bangunan ini juga tidak mempunyai izin. Pemerintah Kota Medan juga sempat memberi tenggat waktu untuk melunasi pajak tersebut. Namun kewajiban itu urung dilakukan oleh pihak Mall Center Point. Terlihat spanduk dan stikar penyegilan ditempel di beberapa titik. Pintu masuk mall pun digembok dengan rantai. Mall ini juga sempat disegel pada 2021 lalu. Penyebabnya tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Saat itu pengelola akhirnya membayar PBB sekitar 50 miliar rupiah dan mall diizinkan kembali beroperasi. Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan sebelum disegel pihaknya sudah berulang kali menegur pihak pengelola mahal untuk segera membayar tunggakan pajak. Namun teguran itu tidak diindahkannya. Bobby Nasution juga memastikan Mall Center Point tidak pernah membayarkan retribusi sama sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.